I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way We was in, pelanggaran gak? Kalau enggak, aku berdiri lagi Oke guys, singgah-gah Ini parah nih Oh yeah Jatuh lagi adik Prit, cap jatuh prit Oh penting beriwitaan yang beneran Gimana kan, aku bilang apa kan Kurang ajar wasis ini Kurang ajar wasis, kurang ajar Gimana mau man, kayak begini wasis, kayak begini sih Udah gak usah pake wasis, gue lantam aja sekalian udah Tim Nasional Indonesia Pada servidini dibuat, nama dari Tim Nasional Indonesia sedang fokus untuk mempersiapkan juara tiga di Piala Asia untuk usia di bawah 23 tahun nih teman-teman Bahkan pelatih Tim Nasional Indonesia juga memikirkan bagaimana caranya bisa mendapkan juara tiga sehingga otomatis akan mendapkan tiket menuju ke Olimpia di Paris Dan hal itu sedang dipersiapkan oleh pelatih Tim Nasional Indonesia Dan menariknya ketika kita berbicara mengenai Tim Nasional Indonesia Memang pada pertandingan Indonesia melawan Uzbekistan mereka kalah Tetapi ada beberapa komentar dari pelatih Tim Nasional Indonesia yang mengatakan bahwa Uzbekistan memang adalah tim yang sangat kuat ya teman-teman Karena ketika teman-teman melihat pertandingan tersebut Indonesia betul-betul dibawa penguasaan dari Uzbekistan Tetapi salah satu pemain Indonesia yang mempengaruhi nama Justin Hapner mengatakan Kami memang mengakui pada saat pertandingan tersebut kami bermain buruk Tetapi orang ini yaitu wasitnya Memang ada beberapa kontroversial yang dikuat oleh wasit di pertandingan Indonesia melawan Uzbekistan Tetapi ketika kita melihat statistik pertandingan Dari jumlah tendangan maupun posisi bola atau penguasaan bola Memang Indonesia kalah jauh ya teman-teman Dari Uzbekistan Jadi walaupun wasit yang memainkan pertandingan tersebut merupakan wasit yang betul-betul fair play Tetapi Indonesia tetap masih kalah di dalam penguasaan bola Dan itu menjadi PR besar bagi negara Indonesia Terutama untuk Tim Nasional Indonesia Agar bisa memperbaiki pola permainan di masa yang akan datang Lalu mungkin teman-teman akan bertanya Kesalahan apa yang dibuat oleh wasit Kesalahan ini ditunjukkan ya teman-teman Ketika pelanggaran yang dibuat oleh Uzbekistan di kota penalti Yang seharusnya Indonesia bisa mendapatkan penalti Tetapi itu dianggap tidak pelanggaran Sedangkan di akhir pertandingan ketika Rizky Ridu secara tidak sengaja Menyentuh badan dari pemain Uzbekistan Itu malah dianggap pelanggaran Dan mendapatkan kartu merah Jadi kalau memang Rizky Ridu mendapatkan kartu merah Seharusnya pada pelanggaran pertama yang dibuat oleh Uzbekistan di kota penalti Itu seharusnya mendapatkan pelanggaran juga teman-teman Perbedaan sikap antara wasit terhadap pemain Uzbekistan bersama pemain Indonesia Itu menjadi hal yang cukup merepotkan Sehingga banyak sekali fans sepak bola yang mulai bertanya-tanya Bahkan beberapa publik figur Indonesia juga membuka suara Seperti ayat dari Fadhil Jaidi Yang mengatakan bahwa ketika pelanggaran terjadi Kenapa hanya Uzbekistan yang diperhatikan Sedangkan negara Indonesia atau tim nasional Indonesia Ketika pelanggaran terjadi Beberapa kali terlihat wasit membiarkan ya teman-teman Bahkan tidak berhenti sampai di sana Ada salah satu publik figur negara Indonesia Yang meminama Jerome Pauling Membuat video klarifikasi bahwa ia meminta maaf karena mendukung Indonesia Dikarenakan pada babak 8 besar Jerome Pauling mengatakan kepada publik bahwa ia terkejut Bahwa Indonesia bisa menang melawan Korea Selatan Dan mungkin teman-teman akan bertanya Lalu kenapa Jerome harus membuat klarifikasi atau permintaan maaf karena telah mendukung negara Indonesia Tentu saja itu menjadi pertanyaan banyak orang Sampai-sampai terdapat fans dari Jerome yang mengatakan bahwa 7 dosa besar Jerome Atau dengan kata lain ketika Jerome mendukung seseorang Pasti seseorang itu akan mengalami kesialan ya teman-teman Tapi ini hanya adalah percandaan saja Tidak usah dibawa terlalu serius Lalu bagaimana menurut teman-teman mengenai hal ini Memang permainan tim nasional Indonesia dari tahun demi tahun sudah semakin membaik Sampai-sampai yang dulu tidak memperhatikan permainan sepak bola Indonesia Pada saat video ini dibuat mereka mulai memperhatikan kembali ya teman-teman Lalu apa komentar dan juga harapan dari teman-teman Untuk pertandingan Indonesia melawan negara Irak Boba dong tolong tulis di kolom komentar Halo semuanya aku Jalan Polin Mohon minta maaf karena kemarin aku dari Timnas Jadi ingat kalah Kedepannya aku bakal dukung lawan Timnas Dan semoga di Indonesia juga ada juga di AFC Dan diseluruh ke politiknya depan Oh, gue mau ngawin Wah, si te ngawin, buta deh pasti beneran Aduhh Aduh, gue sampe rumah lagi, lakuin wasit-lakuin Di periwitin Kalau Garuda muda jatuh, nggak ada apa-apain Jatuh lagi, aduh Perti, setiap jatuh perit Oh, penting periwitannya beneran Hehehehe Salu terbang Weeek Weeek Wah, ha 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 Yes Hehehe Hmm 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 Gimana kau bilang apa kan Kan kau bilang apa kan Kau bilang apa kan Kurang ajar wasit ini Ya Kau bilang kurang ajar, wasit kurang ajar ya gimana mau main udah kasih pake wasit berantem sekali ola dulu hai einmal hai 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 Wiyu asyid Pelanggaran gak? Kalau enggak Aku berdiri lagi Oke guys, finger go Ini parah nih Oh yeah Yeah